Sudara Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau APIP diminta untuk bersikap berani mengingatkan Kepala Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah terkait penggunaan anggaran. Ketegasan diperlukan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum. Gubernur Kalimantan Barat Suter Miji meminta Ispetorat seluruh Kabupaten Kota sebagai pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Ketegasan itu harus mengacu pada dasar yang tepat seperti analisa dan argumen. Yang jelas dan benar sehingga ketika ada permasalahan, Inspektorat bisa jadi filter pertama, pencegahan masalah hukum di internal pemerintahan. Suter Miji mengungkapkan APIP selaku auditor harus dapat melaksanakan kinerja sesuai SOP-nya seperti memahami fungsi tata kelola, fungsi risiko, dan fungsi kontrol atau pengendalian. Suter Miji minta APIP untuk tidak akut menegur Kepala Daerah maupun perangkat daerah lainnya jika melihat adanya indikasi kesalahan. Ketika ada masalah-masalah ini, dia sudah menjadi filter pertama untuk itu. Nah, jangan ngeluh terus dengan aparat penegur hukum, tapi sementara di dalam tidak ini, tidak membenahi diri dengan baik. Kan ada, misalnya kerugian oleh anggot pegawai negeri, kan ada TPTGR. Nah, kapan TPTGR itu bisa dilaksanakan? Nah, kalau bisa, itu memenuhi syarat untuk TGR, langsung TPTGR. Nah, dia dipotong gajinya, bayar ini, sita barangnya, kan itu. Nah, jangan sampai ketika para penegur hukum sudah masuk, baru kita ribut. Nah, saya minta itu dibenahi, dibenahi. Suter Miji minta Inspektorat sebagai APIP harus melakukan pembenahan secara internal, agar jangan jika sudah terjadi permasalahan secara hukum baru sibuk melakukan repisi dan perbaikan. Karena perencanaan dan laporan hasil penggunaan anggaran seharusnya sudah bisa dikontrol sejak awal, bukan setelah kejadian.